Hai nah ini adalah untuk settingan volume keyboard ya jadi keyboard itu segera disini mematih jadi semua aliran musik dari dari keyboard itu masuk ke mixer jadi udah gausah usah pakai apalagi ya jadi kita tidak dengarkan aja pakai headset disini di bagian yang ada gambar headset kita dengarkan dan disini adalah suara dari headset itu ya polonya ya Hai kali ini yang namanya ini tulisannya main ini adalah forum seluruh channel yang ada disini kalau saya dikasih sama di 12 aja setengahnya nah kalau ini eh untuk volume yang dari keyboard ini kan dari keyboard saya kecilin segini volume kalau saya taikin mungkin segitulah bisa seimbang dengan suara saya yang mixer mixer ini saya gedein polonya di angka sepuluh nah ini sesingannya di sini settingan mixer mikirnya Hello sobat YouTube semua eh disini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya memasang mixer mixer ke keyboard Yamaha PSR 3000 mixer mini 4 channel barat SB soundbase V2 nah yang kita kita butuhkan hanya dua kabel yang satu kabel RCA ke sini ke input yang satunya lagi kabel RCA to Jack 3,5 mm HP HP ya seperti ini nih nah ini kabel RCA input untuk masuk ke keyboard nah kalau yang ini ini kabel RCA inputnya untuk masuk ke handphone nah ini guys ini yang masuk ke handphonenya ya oke tapi ngerekamnya juga harus pakai splitter nah ini dia Hai ini pertama-tama kita colokan adapter power motor mini MP3 nya ya di sini nih ada lubang dan colokannya sama sih seperti colokan picasan handphone ya guys ini dia ini colokan sekarang tinggal pasang kabel RCA nah memasang kabel RCA itu di belakang bagian keyboard di sini itu ada kabel output RCA yang kecil ya di keyboard Yamaha PSR oke kita pasang merah ke merah dan putih ke putih nah setelah itu yang ini masuknya ke input yang ada di mini mixer ini ya nah yang ini kita pasang yang hijau ke merah yang putih ke putih untuk rek outnya ke HP nah ini ke HP ya ini colokan ini ke HP nanti saya akan colok ke HP yang saya pakai kamera udah semua kita pasang ini ke sini dan ini ke sini yang hijau yang ke handphone yang merah sama putih itu masuk ke kabel RCA yang di belakang keyboard ya sekarang kita coba bagaimana suaranya satu lagi guys eh yang anda perlukan juga harus membelot aplikasi yang namanya oh ini Open Camera ya aplikasi Open Camera nah nanti di aplikasi Open Camera itu disetting dulu sebelum dimulai disetting dulu kasih tahu secaranya ya di bagian short audio di setting ke eksternal ini saya coba cek solo dulu suara vokalnya seperti apa ya cek nah disini kita masukkan kabel cek untuk mic mic dan di sini adalah settingan untuk mic ya ini formal saya gedein dia juga saya di angka Hai angkat ketiga ya kurang lebih angka tiga dan Hai saya kiri di angka satu dan launya di angka 12 cukup dan ini adalah suara vokal dari mixer sound base video sekarang kita dengarkan suara keyboardnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih